Welcome to Arifu video, selamat menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di tutorial mas Arif Kali ini saya akan membahas pengerjaan tugas menggunakan LMS atau Learning Management System Dalam hal ini di kampus kami menggunakan LMS Moodle Namun sebelumnya kita juga pernah menggunakan Admodo, Google Classroom, Sekolasi dan lain sebagainya Tetapi untuk tahun acara ini kita memakai LMS dengan Moodle Pada saat ini kita bisa mengaksesnya dengan mengetikkan e-learning Udarta ACID Tunggu sebentar, kemudian muncul seperti ini Bagi dosen yang sudah ada, ada user dan passwordnya tinggal login saja Kemudian kita ketikkan NIDN-nya beserta passwordnya setelah itu kita login Nah tampilannya seperti ini saudara-saudara Nah yang di sebelah kiri disini ada dashboard, site home, kalender, privat dan lain sebagainya Misalnya yang di sebelah sini, my course ini adalah mata kuliah yang kita ampuh Misalnya saya ambil contohnya yang ini Mata kuliah, PR komputer dan desain produk Kemudian disini Ini kalau kita turn edit on Maka akan kita bisa mengalokasikan Misalnya kayak ada pengumuman Ada apa saja disini Topik ya General review kita isikan Kemudian Ini pertemuannya Kita juga bisa menambahkan Ada kayak video pembelajaran Kayak ini video pembelajaran Pertemuan pertama Disini saya inputkan dari Ambil dari channel youtube saya Dan Pencian pergolahan ini Nah mata kuliah ini Bertujuan untuk meningkatkan Kenapa kita memilih LMS menggunakan model Karena model ini Kita bisa Apa itu Mengontrol penuh Data-datanya kita Servernya ada di kita semua Kemudian ketika kita turn edit on Kita mau menambah add activity Tinggal tambahkan aja Ada assignment untuk membuat tugas Buku Kemudian file ini ada Proof of file Kasih folder Forum Kita diragih kami Saya kira cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton